musik dikitamu maksindo 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 penasaran maksindo telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat toko mesin maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat toko mesin maksindo menyediakan Berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona Melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388-008-009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko Mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service Di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati Menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab Selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya Bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab Dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara ubudu Aku telah sholat persis seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada hambanya Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara ubudu Aku telah sholat persis seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada hambanya Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara ubudu Aku telah sholat persis seperti cara musuh Allah sangat sayang kepada hambanya Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Kembali kita lanjutkan kajian fikir berdandan Bagi wanita dari buku Kita sampai pada pembahasan tentang Al-Qaulu Rajihu pendapat yang kuat menurut penulis Tentang zina al-zahirah Zina yang terlihat Maka sesuatu yang boleh terlihat dari diri seorang perempuan Dan dilihat oleh lelaki ajnabi Itu disebut dengan zina al-zahirah Nah apa itu zina al-zahirah? Nah ini akan dibahas di kesempatan kali ini Para ulama berselisih pendapat tentang Tafsir zina al-zahirah Dan penjelasan tentang batasannya Yang ada pada firman Allah Ta'ala Janganlah perempuan menampakkan zinahnya Kecuali yang nampak minhadarinya Maka ada zina yang nampak Yang zina yang nampak ini Boleh dilihat oleh lelaki ajnabi Sedangkan selain itu Tidak boleh dinampakkan oleh Seorang wanita muslimah Waradjihudan Pendapat yang kuat Dalam yang Menurutku Artinya menurut ulama yang lain Bisa jadi hukumnya berbeda Maka Pendapat yang kuat menurut penulis adalah Pendapat Ibn Mas'ud Beliau Ibn Mas'ud mengatakan Zinah itu ada dua macam Zinah yang terlihat dan zinah yang tersembunyi Dan yang tersembunyi ini tidak boleh dilihat Kecuali suami Kata Ibn Mas'ud Zinah yang terlihat adalah pakaian Yaitu pakaian luaran Yang tentu tidak boleh tidak bisa terlihat oleh orang Ketika seorang wanita keluar rumah Tidak boleh tidak bisa dilihat oleh lelaki ajnabi Ketika Seorang wanita muslimah keluar rumah Kemudian yang kedua Zinah batinah Yang menurut Ibn Mas'ud tadi Tidak boleh dilihat Kecuali oleh suami Zinah batinah menurut Ibn Mas'ud adalah celak Kemudian gelang dan jinjin Nah ini Menurut Ibn Mas'ud hanya boleh dilihat oleh suami Jadi jika keluar rumah Maka celak harus dihapus Gelang dan jinjin harus disimpan Dan sebagian ulama menafsirkan Zinah zahirah dengan Wajah dan dua telapak tangan Pendapat yang lain mengatakan Gelang, jinjin, dan celak Maka kalau pakai pendapat yang ketiga ini Gelang dan jinjin boleh terlihat Demikian juga Kondisi mata bercelak Dan keluar rumah juga boleh Pendapat yang keempat Mengatakan Dia adalah daerah wajah Dan bagian dalam telapak tangan Ya asing kita Rahim Allah Ta'ala Di kitabnya Adwa Ulbaya Mengatakan Pendapat yang paling kuat Dari dua pendapat yang telah disebutkan Indi menurutku Yang boleh jadi beda Menurut ulama yang lain Perkatan Ibn Mas'ud Radul La'anhu Bahasanya Zinah zahira Adalah Sesuatu yang Layas talzimu Tidak mengharuskan An-Nadhar Ileyha Melihatnya Berarti melihat Sebagian dari Badan wanita Ajinabiyah Yaitu Tadi Pengertiannya adalah Kain Kata penulis Wa'idul dan Jadi dalil Untuk mendapat Ibn Mas'ud Radul La'anhu Adalah firman Allah Ta'ala Wa'i anak keturunan Adam Ambilah Zinah kalian Zinah dalam ayat ini Maknanya pakaian Sehingga Ayat ini Bisa dihubungkan Dengan Surat Al-A'rab Ini bisa Dihubungkan Dengan Surat Al-Nur Sehingga Kalau kita Hubungkan Dengan Surat Al-A'rab Maka Salah satu Makna Zinah Itu pakaian Dan itulah Yang Dimaksudkan Dengan Zinah Yang Indah Masjidin Setiap kali Kalian Mengerjakan Salat Dan akan Datang Penjelasan Yang dimaksud Dengan Zinah Di Surat Al-A'rab Di ayat ini Adalah Pakaian Asingkiti Rahimullah Ta'ala Mengatakan Kosa kata Zinah Sangat banyak Berulang Dalam Al-Quran Dan yang Dimaksudkan Dengan Zinah Adalah Zinah Yang Diluar Asal Muzayan Biha Tupuh Orang Yang Memakai Zinah Walayuratu Biha Dan tidak Dienginkan Dengannya Sebagian Bagian Dari Badan Yang Mendapatkan Perhiaan Yang Diberi Zinah Tersebut Ya Maka Kata Singkiti Yang dimaksud Dengan Zinah Yang Berulang Dalam Al-Quran Itu Adalah Sesuatu Diluar Badan Perempuan Bukan Bagian Badan Perempuan Penjelasan Singkiti Ini Kata Penulis Ini Menjadi Dalit Dan Indikator Lemah Pendapat Ulama Yang Mentafsirkan Zinah Zahira Dengan Wajah Dan Dua Telapak Tangan Karena Yang Dimaksud Dengan Zinah Adalah Sesuatu Diluar Badan Perempuan Dalam Hal Ini Pakaian Bukan Badan Perempuan Itu Sendiri Dan Dari Keterangan Telah Lewat Ya Tadih Jelas Bahasanya Tidak Boleh Bagi Seorang Wanita Muslimah Menampakkan Selain Malah Habis Pakaian Authiab Atau Pakaian Di Hadapan Lelaki Ajin Nabi Catatan Kaki Meskipun Kita Tidak Tutup Ada Perselisihan Ulama Tentang Menampakkan Wajah Dan Dua Telapak Tangan Maka Berdasarkan Pendapat Penulis Maka Celak Tidak Boleh Dinampakkan Cincin Harus Disimpan Gelang Gelang Harus Disingkirkan Ketika Mau Keluar Rumah Kemudian Wahad Dan Menampakkan Ini Layak Tidak Ada Kecuali Setelah Bersungguh Sungguh Fil Ikhfa Untuk Menyembunyikannya Ibnu Adiyah Rahim Allah Ta'ala Mengatakan Menimbang Lafat Ayat Bahasanya Wanita Itu Diperintahkan Supaya Tidak Menampakkan Dan Bersungguh Sungguh Untuk Menyembunyikan Semua Hal Yang Statusnya Zinah Bahwa Terdapat Pengejualian Untuk Sesuatu Yang Nampak Disebabkan Kondisi Baru Roti Harogatin Karena Kebutuhan Medesak Bergerak Atau Gerak Yang Labu Dan Minuh Yang Harus Dilakukan Atau Memperbaiki Merapikan Sesuatu Dan Yang Maka Hal-hal Yang Nampak Alahad Dalam Bentuk Semacam Ini Yang Ini Merupakan Tua Adi Ilai Ad 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 Suatu Yang Menyebabkan Kondisi Darurat Bagi Perempuan Maka Ini Satu Hal Yang Dimaafkan Satu Hal Yang Dimaafkan Semangatnya Adalah Bersungguh Sungguh Untuk Menyembunyikan Sesuatu Yang Namanya Zina Jadi Cincin Disembunyikan Di balik Kerudung Gelang Pun Disembunyikan Di balik Lengan Baju Semaksimal Mungkin Dan Karena Beraktifitas Ada Yang Terlihat Tanpa Sengaja Maka Tidak Mengapa Sebagai Keterangan Pembanding Saya Ingin Bacakan Tafsir Jala Lain Demikian Juga Tafsir Shawi Ini Ini Itu Ayat Ini Ayat Anissa Di Ayat 31 Dimulai Dari Katakan Wanita Wanita Yang Beriman Tunduk Kalah Sebagian Padang Kalian Maka Maka Ada Perintah Allah S.W.T. Bagi Wanita Wanita Yang Beriman Ini Tafsir Jalan Plus Hasyah Shawi Dengan Menudukan Pandangan Dan Menjaga Kemaluan Dan Di Antara Hal Yang Menarik Untuk Surat An-Nur Ayat 31 Ayat Ini Memuat 25 Dhamir Untuk Perempuan Ada Yang Marfu Ada Yang Majerur Dan Tidak Dijumpai Ayat Semisal Itu Di Al-Quran Tidak Dijumpai Ayat Semisal Itu Ada Satu Ayat Terdapat Dhamir Untuk Perempuan Demikian Banyak Sampai 25 Dhamir Maka Tunduk Kalah Pandangan Dari Memandang Hal-hal Yang Tidak Boleh Dipandang Demikian Juga Tidak Mereka Jaga Kemaluannya Dari Perkar-perkar Yang Tidak Halal Dia Lakukan Dengan Kemaluannya Semacam Dia Mempersilahkan Kepada Selain Suaminya Untuk Memandang Farjinya Atau Mengumpulinya Menyetubuhinya Kemudian Di Tafsir Jala lain Disampaikan Maka Tutuplah Zinah Kecuali Yang Nampak Kecuali Yang Nampak Di Tafsir Jala lain Artinya Wajah Dan Dua Telapak Tangan Kemudian Ditegaskan Di Tafsir Jala Lain Maka Boleh Memandang Wajah Dan Dua Telapak Tangan Perempuan Jika Tidak Laki-laki Tidak Boleh Memandang Ini Laki-laki Ajin Nabi Jika Tidak Mengkhawatirkan Terjadinya Keburukan Demikian Salah Satu Dari Dua Pendapat Pendapat Yang Kedua Tetap Mengatakan Haram Karena Ini Berpotensi Untuk Terjadinya Kerusakan Kemudian Disampaikan Dan Pendapat Yang Kedua Itulah Yang Dirojihkan Dalam Rangka Memangkas Pintu Ini Yaitu Dalam Rangka Menutup Jalan Keburukan Maka Tadi Disampaikan Kecuali Yang Nampak Itu Dimaknai Dengan Wajah Dan Tua Telapak Tangan Karena Ditafsir Jalan Lain Dimaknai Bahasanya Laki Ajin Nabi Boleh Memandanginya Ini Adalah Pendapat Imam Malik Dan Salah Satu Dari Dua Pendapat Al-Imam Mushafi'i Maka Kalau Tafsir Jalan Lain Memilih Dari Beberapa Pendapat Yang Tadi Kita Baca Di Buku Akamuzi Nathil Nisa Beliau Memilih Pendapat Yang Kedua Yang Kedua Sedangkan Kalau Madhahra Minha Di Murah Labid Tafsirnya Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Kecuali Yang Nampak Dari Ketika Melakukan Aktivitas Yang Tidak Boleh Tidak Harus Diler Kerjakan Maka Boleh Katakan Seperti Cincin Celak Kemudian Warna Pada Tangan Dan Pakaian Dan Bersabat Dan Boleh Dan Sebab Dibolehkan Yang Memandangi Ini Celak Cincin Dan Seterusnya Karena Karena Jika harus Diminta Untuk Ditutupi Satu Hal Yang Sangat Memberatkan Karena Harus Beraktivitas Dengan Dua Tangannya Maka Kalau Di Tafsirnya Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Maka Boleh Menampakkan Tadi Cincin Celak Pewarna Kuku Boleh Dilampakkan Kemudian Ayat Sebelumnya Janganlah Menampakkan Zina Kalau Definisi Zina Bagi Wanita Itu Kata Saya Muhammad Nawawi Bin Umar Bin Umar Al-Bantani Itu Tiga Hal Pakaian Termasuk Zinah Zinah Zahira Boleh Dinampakkan Kemudian Yang kedua Adalah Huli Perhiasan Perhiasan Semacam Cincin Gelang Cincin Gelang Kaki Kalung Dan Yang lainnya Kemudian Yang ketiga Warna Warna Semacam Celak Kemudian Warna Rambut Atau Warna Ini pada Telapak Tangan Dan Telapak Kaki Ini Definisi Zina Dari Saya Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Bantani Bahasanya Yang namanya Zinah Lin Nisa Itu Mencakup Tiga Hal Mencakup Tiga Hal Kain Kemudian Huli Kemudian Warna Warna Celak Dan yang lainnya Kemudian Kita lanjut Di halaman Selanjutnya Definisi Maharam Kemudian Kita sampaikan Bahasanya Posisi Laki-laki Bagi seorang Wanita Ada Suami Kemudian Ada Maharam Kemudian Ada Laki-laki Adjinabi Laki-laki Adjinabi Adalah Bukan Suami Bukan Maharam Nah Kita perlu Tahu Apa Definisi Maharam Al-Nawawi Rahim Allah Di Sarasa Muslim Menyampaikan Ketailah Hakikat Maharam Dari Kalian Perempuan Yang Boleh Sehingga Maharam Maka Boleh Memandanginya Dan Bersipu-sipu Dengannya Safar Dengannya Definisinya Haram Menikahi Perempuan Tersebut Selamanya Karena Sebab Mubah Karena Kemuliaannya Alat Takbit Selamanya Maka Tidak Ihtirazun Terjemah Bebasnya Tidak Termasuk Maharam Saudara Istri Ata Bibi Istri Dan Semacam Itu Karena Saudara Istri Ipar Betul Boleh Dinikahi Namun Kan Ada Sarat Selama Setelah Cerai Sama Kakaknya Dan Karena Sebab Mubah Maka Ini Ihtirazun Ini Antisipasi Terhadap Seorang Ibu Yang Distubui Karena Subahat Dan Anak Perempuannya Karena Keduanya Ibu Dan Anak Perempuannya Ini Ini Haram Selamanya Namun Keduanya Namun Keduanya Bukan Maharam Cuma Haram Dinikahi Selamanya Karena Hubungan Biologis Yang Itu Salah Kira Tidak Diberi Label Ibaha Mubah Karena Dia Bukalah Perbuatan Mukallaf Jadi Harus Karena Sebab Mubah Maka Tidak Bisa Jadi Mahram Jika Karena Sebab Zina Gimana Kalau Sebab Nikah Subahat Disini Sampaikan Bahasanya Nikah Subahat Tidak Termasuk Sebab Yang Mubah Nikah Subahat Atau Hubungan Biologis Subahat Itu Hubungan Biologis Yang Dikira Halal Padahal Tidak Halal Boleh Jadi Karena Misalnya Tidak Ada Lampu Kemudian Salah Masuk Kamar Misalnya Atau Nikah Dengan Seorang Perempuan Ternyata Saudara Persusuan Itu Namanya Dan Dulu Tidak Tau Kalau Itu Saudara Persusuan Namanya Wata Subahat Nah Tadi Disampaikan Kalau Seorang Laki-laki Ngumpuli Seorang Perempuan Dan Itu Salah Kamar Maka Ini Ibu Hubungan Biologis Subahat Kemudian Ternyata Dari Situ Lahir Anak Hamil Maka Ini Anak Perempuannya Atau Kemudian Anak Perempuan Dari Ibu Ini Maka Keduanya Haram Dinikahi Oleh Seorang Laki-laki Selamanya Dan Keduanya Namun Keduanya Bukalah Mahram Dan Yang Namanya Haram Dinikahi Selamanya Itu Lih Hurmatihah Karena Dia Wanita Mulia Artinya Tidak Termasuk Dalam Hal Ini Wanita Yang Melakukan Transaksi Atau Kemudian Proses Lian Karena Orang Yang Mengikuti Proses Lian Maka Diharam Dinikahi Selamanya Karena Satu Sebab Bukan Karena Sebab Dia Orang Yang Terhormat Lian Lian Tahrimaha Karena Pemaharuman Untuknya Bukan Karena Kehormatannya Sebagai Bentuk Hukuman Dan Hukuman Yang Keras Kemudian Aku Katakan Faha Maka Mereka Mereka Menyijai Menyijaui Seorang Yang Membolehkan Seorang Manita Menampakkan Zinah Di Hadapannya Maka Yang Dimaksudkan Bukalah Sembarangan Zinah Sebagaimana Akan Datang Penjelasannya Dan Allah Subhanahu Wata'ala Telah Mengumpulkan Mereka Dalam Firman Allah Ta'ala Menang Siapa Yang Boleh Bagi Seorang Wanita Muslimah Menampakkan Zinahnya Kepadanya Sampaikan Di An-Nur 31 Ada Ayah Ada Bapak Suami Dan Seterusnya Dan Jika Kita Cermati Di An-Nur 31 Tidak Disebutkan Paman Kebolehan Menampakkan Paman Apakah Betul Tidak Boleh Maka Dua Ditambahkan Boleh Ikut Adalah Paman Dari Jalur Bapak Atau Paman Dari Jalur Ibu Meskipun Ada Perselesaian Yang Nanti Dijelaskan Demikian Ada Wanita Yang Diharamkan Karena Persusuan Mengat Sabda Nabi S.W. Persusuan Membuat Mahram Apa Yang Membuat Mahram Karena Kelahiran Sebagaimana Kelahiran Itu Bisa Membuat Mahram Tujuh Macam Orang Maka Persusuan Semestinya Demikian Sebagaimana Akan Kita Lanjut Selanjutnya Demikian Baik Ustaz Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Yang Insya Ola Kami Bacakan Untuk Pertanyaan Yang Pertama Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sepertinya Ini Pertanyaan Yang Kemarin Ustaz Afan Ustaz Anak Ingin Bertanya Apakah Hukumnya Wanita Bercadar Menggunakan Alis Dan Lensa Mata Apakah Itu Zina Ustaz Syukran Tezak Allah Khairan Alis Mungkin Alis Kemudian Alis dan Lensa Kontak Untuk Lensa kontak Ketika Keluar rumah Maka Yang Diperbolehkan Adalah Lensa Kontak Bening Bukan Yang Bewarna Karena Menimbulkan Salah Persepsi Perempuan Itu Matanya Biru Indah Cantik Padahal Tidak Kemudian Apa tadi Sebelum Lensa Kemudian Alis Kalau kemudian Alis Kemudian Dikasih warna Pakai Pensil Gini Alis Dikasih warna Pakai Pensil Ulama Berselisi Pendapat Ada yang Membolehkan Karena Diananggap Itu Bagian Dari Ini Mengerok Ada yang Melarang Karena Dianggap Serupa Dengan Tattoo Kepada Cuma Alis Gimana Kalau Tattoo Sungguhnya Maka Tentu Lebih Berat Masalahnya Maka Untuk Menghindari Hal Ini Kami Sarankan Untuk Tidak Melakukan Hal Ini Ketika Tidak Keluar Rumah Baik Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mau bertanya Tentang Hukum Memakai Tanam Benang Untuk Mengencangkan Kerutan Yang Tidak Sesuai Umur Bahannya Halal Kata Dokter Ya Perubah Kemarin Kita Sampaikan Perubahan Fisik Yang Bersifat Permanen Itu Mengubah Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Terlarang Jika Tujuannya Adalah Kecantikan Dan Memperbergus Fisik Dan Lahiri Ya Baik Ustaz Kemudian Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Dengan Bagaimana Dengan Pakaian Muslimah Masa Kini Yang Bermotif Meski Samar Semisal Gamis Dan Jilbab Yang Longgar Namun Memiliki Motif Daun Atau Bunga Yang Samar Apakah Termasuk Yang Tidak Boleh Ustaz Ya Tolak Ukurnya Tidak Menarik Pandangan Lawan Jenis Ya Cuma Ada Kekhawatiran Semula Yang Tidak Jelas Kemudian Tambah Laman Tambah Jelas Sehingga Terjumus Dalam Hal Yang Betul Terlarang Baik Ustaz Kemudian Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Afan Ustaz Anak Ingin Bertanya Apakah Larangan Berdandan Hanya Untuk Wanita Yang Sudah Menikah Ada Yang Mengatakan Wanita Yang Belum Menikah Boleh Berdandan Itu Itu Anggapan Yang Tidak Benar Karena Tolak Ukurnya Adalah Dilihat Oleh Laki-laki Ajanabi Bukan Suami Bukan Mahram Baik Sudah Punya Suami Ataukah Belum Baik Kemudian Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Benarkah Kaos kaki Berwarna Senada Dengan Kulit Semisal Coklat Muda Itu Tidak Boleh Kaderullah Kaos kaki Anak Kebanyakan Berwarna Coklat Muda Yang Ada Motif Motifnya Jika Kaos kaki Mau difungsikan Sebagai penutup Aorot Maka Yang kami Sarankan Pakailah Dan pilihlah Kaos kaki Yang tebal Ini bukan Kaos kaki Yang Tipis Cantik Sehingga Bukan Menutupi Cantiknya Kaki Namun Melah bikin Kaki Tambah Cantik Nah Baik Kemudian Pertanyaan Berikutnya Saya Membaca Artikel Tulisan Seorang Ustadz Bahwa Nasab Anak Hasil Zina Bisa Dinasabkan Ke Bapak Biologisnya Selama Wanita Tersebut Belum Bersuami Dan Lelakinya Mengaku Benarkah Ada pendapat Sekelintir Ulama Yang Demikian Nampaknya Ini Pertanyaan Yang Terakhir Yang Telah Masuk Pada Siang Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Benarkah Bila Suami Yang Berbelanja Kebutuhan Pokok Rumah Tangga Itu Adalah Bagian Dari Sunnah Suami Yang Belanja Apakah Itu Dikatakan Sunnah Nabi Ajaran Nabi Wallahu A'lam Jika Ditegaskan Demikian Kalau Boleh Boleh Saja Suami Yang Pergi Beli Pampers Beli Beras Beli Sayur Beli Kerupuk Beli Ini Tempe Tahu Boleh Saja Jadi Kalau Dikatakan Sunnah Nabi Ajaran Nabi Itu Berat Apalagi Jika Ada Ajaran Nabi Yang Bukan Sekedar Nabi Membolehkan Nabi Menganjurkannya Itu Lebih Berat Lagi Nah Demikian Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyad A'la Ilaha Ila Anta Astaghfir Qawatub Alayh 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 Terima kasih.